Terpikat Budaya Lokal Indonesia Jonathan Ray Ketagihan Nasi Padang Menikmati keindahan alam serta budaya lokal Indonesia sebelum membalap, nampaknya membuat para pembalap senang. Meski bukan pertama kalinya, namun ini tentunya menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk pembalap WSBK. Termasuk pembalap Kawasaki, Jonathan Ray Sebelum menjajal aspal baru sirkuit Mandalika, Jonathan Ray berkesempatan mencoba masakan padang. Hal itu terlihat dari unggahan video Kawasaki Indonesia di Instagram. Dalam video tersebut, Jonathan Ray terlihat menikmati masakan padang di Jakarta. Pembalap asal Inggris itu disajikan sejumlah menu makanan, mulai dari rendang, ayam pop, tahu goreng, hingga telur dadar. Akan tetapi lidah Ray tidak seperti kebanyakan orang Indonesia yang menggemari rendang sebagai salah satu menu khas makanan padang. Juara dunia WSBK enam kali tersebut lebih memilih telur dadar, tahu goreng, dan ayam pop sebagai menu yang paling disukai dari masakan padang. Pada video itu, Jonathan Ray juga memberikan nilai untuk masakan padang yang ia cicipi. Dari satu hingga sepuluh, pembalap 35 tahun tersebut memberikan nilai tujuh. Sebelum tampil di WSBK Mandalika 2022 yang merupakan seri ke-11 pada musim ini, Jonathan Ray mengubah penampilan dengan memangkas rambut lebih dahulu. WSBK Mandalika 2022 akan jadi penampilan kedua Ray di sirkuit Mandalika setelah tahun lalu. Ray memiliki momen manis di sirkuit Mandalika dengan memenangkan race 1 dan race 2 di WSBK Mandalika 2021. Di WSBK 2022 saat ini, Ray menempati peringkat ketiga kelas semen, usai tertinggal 102 poin di belakang Alvaro Bautista. Tak jauh berbeda dengan Jonathan Ray, pembalap patah Yamaha Andrea Locatelli juga terpikat dengan Indonesia, khususnya Lombok. Ia diketahui memberikan pujian untuk keindahan Lombok Nusa Tenggara Barat. Locatelli sudah tiba di Lombok lebih dahulu sebelum adu cepat di lintasan sirkuit Mandalika. Rider asal Italia itu tak membuang-buang waktu untuk menikmati keindahan Lombok. Locatelli turut mengunggah aktivitasnya di akun Instagram miliknya. Dalam foto yang diunggahnya, Locatelli tampak memegang bintang laut berwarna biru. Menjelejahi pulau Lombok yang ajaib, tulis Locatelli. Unggahan Locatelli itu pun mendapat sambutan yang positif dari netizen. Mereka turut senang dan memberikan sambutan hangat kepada Locatelli. Locatelli sendiri merupakan rekan setim dari juara dunia WSBK 2021, Toprak Lasgat Yoklu. Saat ini ia menempati posisi ke-6 dalam klasemen pembalap WSBK 2022. Locatelli baru mengoleksi 212 poin. Sementara Toprak menempati peringkat ke-2 dengan torehan 425 poin. Makin tak sabar saja ya, menantikan para pembalap menjajal asfal baru sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November mendatang. Bagaimana menurut kalian? Akankah mereka puas dengan hasil kerja keras MGPA dan ITDC selaku promotor sirkuit Mandalika? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 20 mobil lakukan tes trek aspal baru sirkuit Mandalika menjelang seri ke-11 World SBK atau WSBK Mandalika 20 unit mobil dari Kota Matara melakukan tes trek di sirkuit Mandalika hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lintasan siap dijajal para pembalap dunia pada akhir pekan nanti pada tes trek ini, safety atau keamanan peserta jadi yang utama peserta nantinya di briefing terlebih dahulu supaya saat berada di lintasan tetap memperhatikan keamanan kendaraan dari sejumlah komunitas mobil dan motor lombok ini melakukan tes lintasan atau tes trek bertujuan untuk memastikan bahwa lintasan siap dijajal para pembalap dunia serta meminimalisir insiden yang tidak diinginkan selama kegiatan ini berlangsung selain itu, agar lintasan yang baru saja di aspal ini bisa terbentuk garis imajiner atau racing line sehingga dapat meningkatkan daya cengkram aspal saat tersentuh ban para pembalap nantinya dengan dipakai, maka akan terbentuk racing line-nya kata manajer motosport sirkuit Mandalika Danny pribadi sebagai informasi, tes trek ini menjadi tes terakhir sebelum WSBK Mandalika di mana nantinya aspal sirkuit Mandalika akan ditutup artinya lintasan sirkuit Mandalika akan dilakukan pembersihan permukaan aspal dari kerikil yang ada di dalam lintasan kemudian dibiarkan kosong hingga tim homologasi tiba nantinya saat ini aspal sirkuit Mandalika sudah disapu disikat, divakum menggunakan road sweeper jadi sirkuit sangat siap menyambut WSBK ujar Danny kegiatan tes trek bukan hanya dilakukan kali ini saja namun minggu lalu juga sempat dilakukan oleh sebagian besar komunitas otomotif kami mengundang komunitas mobil khususnya kota Mataram untuk mencoba aspal baru sirkuit Mandalika kata Danny menurut direktur utama MGPA Priyandi Satria terdapat lima komunitas mobil yang berpartisipasi yaitu BMW CCI Chapter Mataram, Drag Community Mataram, Diversity Club Mataram, LC Club Mataram, dan Old Rider Club Priyandi mengatakan usai mencoba aspal baru MGPA akan meminta pendapat dan komentar dari para pembalap harapannya adalah dengan adanya aspal baru ini sirkuit Mandalika akan lebih bagus agar kecepatan motor lebih tinggi dan lebih ngegrip tujuannya adalah untuk menyambut WSBK Mandalika 11 hingga 13 November nanti dengan tujuan agar aspal sirkuit Mandalika terbentuk racing lainnya ujar Priyandi Satria Sekedar informasi, tiket WSBK Mandalika dapat dibeli secara online melalui aplikasi Explorin dan Tiketing Partner diantaranya Living by Mandiri, Loket, Gothic, Tiket.com, Tokopedia, Shopee, Blibli, TiketapaSaja.com, Brimo, BookMyShop.com, Bank NTB Syariah, dan Travel Agent Lokal Khusus masyarakat KTP NTB, MGPA telah memberikan program spesial berupa diskon hingga 50% Kategori tiket yang diberikan diskon itu adalah jenis tiket area grandstand dan tiket area festival Masyarakat NTB dapat membeli tiket secara offline di tiketing booth yang berlokasi di Red Gate Pertamina Mandalika International Street Circuit dan Mall Epicentrum Mataram serta mobile tiketing yang berkeliling di area Lombok Lantas bagaimana menurut kalian dengan semua persiapan WSBK ini? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!